Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Tani Dan ini adalah contoh dari pesticida Yang ini adalah insektisida Sedangkan yang ini adalah fungisida Dan di dalam praktek penggunaannya Masih banyak banget yang kebingungan Bagaimana sih cara menentukan Dosis dari penggunaannya Maka bersama Sari Zali Ansar Dari channel penyuluh pertanian lapangan Maka mari kita bahas setelah intro Berikut ini Dan buat anda yang sudah klik tombol jempolnya Dan share video ini Mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah Dan rezekinya jadi tambah banyak lagi Sahabat Tani Baik insektisida maupun fungisida Dua-duanya ini termasuk Dalam pesticida Dan pesticida sendiri adalah Suatu zat yang digunakan Buat mencegah Mengendalikan atau membunuh Dari organisme pengganggu Dari tanaman kita Dan menentukan dosis Pesticida yang tepat Sangat-sangat penting Biar kita lebih terhindar Dari resiko penggunaan Yang tidak efektif Oper dosis Sampai terjadi yang namanya Pemborosan Maka ini dia Langkah dari penentuannya Langkah yang pertama Anda tuh mesti identifikasi Terlebih dahulu Target hama atau penyakit Yang kepengen anda Kendalikan Serta sesuaikan juga Dengan tanaman Yang anda tanam Misalnya kalau hama ya Sahabat Tani Anda tuh mau Kendalikan apa Misalnya Kutuk kah Seranggakah Ulat misalnya Atau lalat Atau yang lainnya Gitu ya sahabat Tani Kemudian penyakit Anda mau Kendalikan apa Misalnya Layuk kah Bercak kah Atau busuk daun Atau busuk batang Atau penyakit lainnya Karena pada dasarnya Beda hama dan juga penyakit Maka beda pula Dosis yang bakal Dianjurin Dan contoh Pada kemasan Insektisida yang ini Nah tertulis ya sahabat Tani Cabai Bawang merah Kubis Padi Kentang Sama kelapa sawit Ya enggak Kemudian ada juga Jenis hama sasarannya Nah ada hama trips Kutu daun Ulat daun Kemudian Wereng coklat Dan lain sebagainya Nah sesuaikan aja ya Sahabat Tani Dosis anjurannya Terkadang Fakta di lapangan Sering banget Saya nemuin orang Langsung tanya Kayak gini Ketemannya Misalnya Eh kamu pakai Insektisida yang kayak gini Dosisnya berapa Kemudian Dijauplah Misal 8 mili Per tanki Misalnya Kan 1 tanki itu 16 liter Sahabat Tani Maka 8 mili Dibagi 16 liter Itu jawabannya 0,5 mili liter Per liter airnya Sahabat Tani Eh dipakai Dosis itu juga Padahal target Hamanya tuh Wereng coklat Kayak gitu loh Yang gak bakal efektif Gitu ya Sahabat Tani Nah coba dilihat Dosis yang direkomendasikan Buat wereng coklat Berapa 0,75 sampai 1 mili Iya gak Maka artinya Per tankinya Itu antara 12 sampai 16 mili Per tankinya Maka disini Membaca aturan pakai Yang disesuaikan Dengan tanaman Apa yang kita tanam Dan juga Hama apa yang Mau kita kendalikan Itu sangat-sangat penting Supaya menghindari Resiko dari Ketidak efektifan Yang berujung Pada kesiasiaan Selanjutnya Yang kedua Nah pada label Pesisida Juga tertulis loh Volume Semprot liter Per hektare Nah maksudnya Sahabat Tani Larutan semprot Yang kita tembakin Dalam satuan hektare Misalnya disini Ada tertulis 300 sampai 1000 liter Per hektare Dan anggaplah Kita ambil 300 liter Per hektare Buat tanaman cabai Pada masa vegetatif Misalnya 300 dibagi 16 liter Per tankinya Itu sama dengan 18,75 tanki Gitu ya Sahabat Tani Anggaplah Kita buletin Gitu loh 19 gitu ya Sahabat Tani Maka kalau anda Punya lahan Anggaplah Misalnya Sehektare Artinya Total larutan semprot Yang mesti anda Habisin Itu kurang lebih 19 tanki Dan anggaplah Misalnya nih Anda punya lahan 1000 meter persegi Gitu ya Sahabat Tani Dan 1000 meter Itu 0,1 hektare Gitu loh Maka artinya 19 Dikali 0,1 Itu sama dengan 1,9 Atau Kalau kita buletin Itu 2 tanki Sprayer aja Buat 1000 meter Per segi Gitu loh Sedangkan Semakin besar Usia tanaman Anggaplah Misal sudah Masa generatif Sudah pada Berbuah Misalnya Dan anggaplah Volume semprot Kita tuh Naik jadi 600 liter Per hektare Misalnya Maka 600 Dibagi 16 Itu sama Dengan 37,5 Tanki Artinya Segitu Jumlah Larutan Yang Mesti Anda Lakukan Penyemprotan Buat Masa Generatif Buat Lahan 1000 Meter Per segi Gitu ya Sahabat Tani Lalu Mungkin Anda Bakal Nanya Gitu Gimana Sama Pestisida Yang Dosis Anjurannya Liter Per hektare Misalnya Bukan Mililiter Per liter Air Nah Misalnya Yang Ini Tertulis 1,5 Sampai 3 Liter Per hektare Maka Sebenarnya Gampang Aja Sahabat Tani Misalnya Tadi kan Anda Punya Lahan 1000 Meter Per segi Misalnya Kebiasaan Ngabisin 2 Tanki Misalnya Buat 1000 Meter Per segi Misalnya Sahabat Tani Dan 2 Dikali 16 Itu Sama Dengan 32 Liter Maka Karena 1000 Meter Per segi Sama Dengan 0,1 Hektare Artinya 32 Dibagi 0,1 Itu Sama Dengan 320 Liter Per hektare Dari Volume Semprot Maka Ketika Dosis Tertera Itu 1,5 Atau 1,5 Liter Per hektare Maka Tinggal Bagi Aja 1,5 Itu 1500 Mililiter Itu Dibagi 320 Liter Maka Dapatnya 4,68 Milliliter Per liter Airnya Atau Kalau Per tanki 16 Liternya Maka 4,68 Milliliter Kemudian Kita Kalikan Dengan 16 Itu Sama Dengan 74,8 Milliliter Atau Kita Buletin Aja Jadi 75 Sahabat Tani Per tanki Artinya Segitu Dosis Yang Mesti Anda Masukin Per Tanki Dan Disesuaikan Dengan Kondisi Lapangan Di Tempat Anda Selanjutnya Langkah Yang Ketiga Perhatikan Faktor Lingkungan Di Tempat Anda Karena Faktor Lingkungan Juga Bakal Mempengaruhi Dosis Pestisida Yang Bakal Anda Tembakin Dan Ini Paling Sering Kejadian Kenapa Si A Efektif Kok Si B Tidak Padahal Dosisnya Sama Ternyata Disemprotkan Dengan Kondisi Lingkungan Yang Berbeda Misal Kita Njemprotnya Di Pagi Hari Seperti Sekarang Jam 6.30 Masih Ada Embun Rintik Rintik Kalau Kita Pakai Dosis Sesuai Anjuran Sementara Kita Tau Kalau Ada Embun Rintik Rintik Maka Ketika Kita Tembakin Bakal Kecampur Maka Apa Yang Terjadi Konsentrasinya Juga Bakal Mengalami Penurunan Kemudian Lagi Misalnya Kita Njemprotnya Terlalu Siang Misalnya Sahabat Di Panas Maka Ketika Anda Semprotin Kemudian Terjadi Penguapan Maka Pesisida Tersebut Bakal Menguap Dan Tidak Lagi Bisa Mengendalikan Target Sasaran Anda Kemudian Ketika Kita Mengendalikan Jenis Hama Tertentu Ternyata Itu Bersarang Di Bagian Bawah Daun Tanaman Sementara Kita Nyumprotnya Di Atas Jadi Kayak Payung Nggak Bakal Ngebasahin Kemudian Anda Pada Saat Bawa Sprayer Misalnya Tiba Tiba Ada Angin Kencang Nggak Gitu Ya Sahabat Tani Dan Ini Paling Sering Banget Bikin Hubungan Amat Tetangga Itu Pecah Seribu Gitu Ya Sahabat Tani Nyumprot Ceras Gitu Kan Eh Dibawa Angin Coba Kena Tanaman Tetangga Yaudah Cerminku Pecah Seribu Gitu Ya Sahabat Tani Ya Nggak Maka Semua Ini Mesti Kita Sesuaikan Lakukan Pada Saat Nggak Ada Embun Dan Nggak Ada Rintik Rintik Sahabat Tani Kemudian Jangan Juga Dilakukan Pada Saat Panas Arinya Sahabat Tani Kemudian Jangan Lakukan Pada Saat Angin Kencang Biar Penyemportan Anda Lebih Efektif Dan Lebih Efisien Lagi Langkah Yang Nomor Empat Ini Adalah Soal Cara Menakar Dan Ini Sudah Pernah Saya Bahas Pada Video Yang Ini Karena Masih Banyak Banyak Sahabat Tani Pada Praktek Di Lapangan Menakar Pesisida Menggunakan Satuan Tutup Ini Berapa Tutup Ini Berapa Tutup Ini Berapa Tutup Ya Sebaiknya Setelah Ini Anda Jangan Lagi Menggunakan Satuan Tutup Minimal Gunakan Sendok Karena Satu Sendok Makan Yang Buat Menakar Larutan Pesisida Banyak 5 Mililiter Artinya Anggaplah Misalnya Kita Balik Ke Nomor Satu Tadi Sahabat Tani Yaitu Dosisnya 8 Mililiter Per Tengkinya Artinya Takarannya Itu Satu Setengah Sendok Lebih Dikit Sahabat Tani Sedangkan Kalau Dosis Kemasannya Satu Mililiter Per Liter Air Artinya 16 Mililiter Per Tengkinya Maka Takarannya 3 Sendok Makan Lebih Sedikit Tetapi Mungkin Anda Bakal Tanya Kalau Pesisida Yang Bentuk Bubukan Maka Saya Jawab Bisa Enggak Bisa Juga Iya Sahabat Tani Enggak Bisa Karena Satu Sendok Kita Enggak Bakal Tau Berapa Kira-kira Gram-gram Dan Sendokan Anda Pastikan Berbeda Sama Sendokan Saya Tetapi Kalau Anda Lakukan Kalibrasi Terlebih Dahulu Misalnya Fungisida Jenis Bubuk Ini Antila Antila Pas kita Sendok Kemudian Setelah Kita Timbang Ternyata Dapatnya 12 gram Artinya Khusus Merk Yang Kayak Gini Satu Sendok Makannya 12 Gram Tapi Ingat Sendokan Anda Sendokan Saya Juga Tidak Berlaku Kedepan Sesuaikan Sama Sendokan Yang Sebelumnya Maka Timbangan Yang Dihasilkan Kurang Lebih Bakal Sama Seperti Yang Sebelumnya Tetapi Ini Tidak Bisa Disamaratakan Sahabat Tani Misalnya Anda Nyindok Pesisida Yang Antila Sahabat Tani Itu Dapatnya Misalnya 12 Gram Per Sendok Misalnya Kemudian Dipakai Kepesisida Merak B Misalnya Yang Gak Bisa Karena Berbeda Bentuk Pubukannya Maka Kalau Pesisida Jenis Selain Coba Lagi Lakukan Kalibrasi Tes Dulu Sesendok Dapatnya Berapa Gram Maka Selanjutnya Untuk Pesisida Merak Tentu Lain Maka Tinggal Lakukan Penyesuaian Jadi Jadi Kalau Kita Menakar Dengan Kita Bakal Terhindar Dari Resiko Kesiasiaan Akibat Pesisidanya Tidak Efektif Karena Kekurangan Dosis Dan Terhindar Dari Resiko Pemborsan Serta Peningkatan Kekebalan Dari Hama Dan Penyakit Sasaran Kita Akibat Dosis Yang Terlalu Tinggi Selanjutnya Yang Kelima Dan Ini Masih Soal Dosis Terkadang Suatu Pesisida Ketika Tidak Mempan Atau Tidak Begitu Ngefek Mati Mati Bakal Meningkatkan Resiko Kekebalan Dari Sasaran Kita Maka Kalau Ternyata Tidak Mempan Ternyata Tidak Bisa Ngematikan Maka Coba Pakai Pesisida Dengan Bahan Aktif Yang Berbeda Dengan Cara Mod Of Action Yang Berbeda Dan Gunakan Sesuai Dosis Anjuran Maka Cara Ini Lebih Baik Dibandingkan Dengan Anda Nambah Nambah Dosis Lebih Dari Anjuran Dari Kemasannya Sahabat Tani Dan Buat Anda Yang Bertanya Kalau Saya Pakai Merak Lain Terus Yang Lama Diapain Sahabat Tani Maka Tutup Dengan Rapat Kemudian Simpan Di Tempat Yang Aman Karena Itu Masih Bisa Dipakai Buat Musim Tanam Yang Selanjutnya Siapa Tau Pada Musim Selanjutnya Ternyata Hama Atau Penyakit Sudah Mengalami Penurunan Kekabalan Pesim Yang Selanjutnya Dan Langkah Yang Terakhir Juga Soal Teknik Dari Pencampuran Yaitu Jangan Menuang Pesisida Langsung Di Dalam Tengkinya Sahabat Tani Karena Kita Bakal Susah Banget Buat Tau Kelarutannya Karena Meskipun Tekaran Atau Dosis Yang Anda Berikan Sudah Sesuai Dengan Anjuran Tetapi Ketika Enggak Larut Gitu Sahabat Tani Pasti Juga Enggak Bakal Bisa Maksimal Maka Dalam Hal Melarutkan Pesisidanya Lakukan Pelarutannya Dalam Ember Yang Berbeda Dulu Pertama Isi Dulu Air Kedalam Tengki Sprayer Kemudian Isi Air Pada Ember Yang Berbeda Kemudian Tuangkan Pesisida Tersebut Sesuai Dengan Dosis Yang Dianjurkan Aduk Sampai Larut Baru Setelah Itu Tuangkan Kedalam Tengki Sprayer Anda Dan Juga Merata Lagi Dan Buat Anda Yang Bertanya Gimana Soal Pencampuran Pesisida Ya Nggak Nah Saya Nggak Bahas Lagi Sahabat Tani Di Video Ini Karena Sudah Pernah Saya Buatkan Playlist Silahkan Dua Videonya Silahkan Tonton Pada Video Di Samping Sini Terima Kasih Silahkan Klik Tombolnya Yang Banyak Share Video Ini Mudah Mudahan Semakin Lebih Bermanfaat Lagi Terima Kasih Serizili Ansar Petani Cerdas Pertanian Maju Jai Luar Biasa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh